Intro Dari soal latihan soal mandiri nomor Jadi untuk latihan soal mandiri 2 nomor 3 Perhatikan siri-siri bioma berikut ini Pertama curah hujan rendah Evaporasi lebih tinggi dari porositas Tiga, tumbuhan memiliki lapisan kutikula tebal Empat, tumbuhan memiliki akar yang panjang dan daun terinduksi Terdapat hewan berupa ular, kadal, dan semut Nah, bioma yang dimiliki siri-siri tersebut adalah Yang pertama, opsinya gurun, be, haiga, hutan gugur, hutan basah, dan tundra Nah, untuk menjawab pertanyaan ini Kita pertama harus mengetahui ciri-ciri atau karakteristik dari pilihan jawabannya Oke, yang pertama A, bioma gurun Ciri-ciri dari bioma gurun U memiliki curah hujan rendah Selanjutnya, memiliki tumbuhan Yang kedua, tumbuhan memiliki lapisan kutikula dan berakar panjang Yang ketiga, epoperasi tinggi atau penguapan tinggi Yang selanjutnya fauna yang biasanya hidup di sana adalah kadal, semut, dan lain-lain Untuk yang taiga Ini memiliki ciri-ciri Yaitu Musim dingin yang cukup panjang Kemudian air dan tanah bisa berubah menjadi es ketika musim dingin Kemudian jenis tumbuhan yang hidup hanya sedikit Kemudian 4 musim ya Jadi musimnya ada 4 Kemudian pelora biasanya berupa tumbuhan pinus Kemudian faunanya berupa rubah, trigala, dan lain sebagainya Oke, yang penting selanjutnya hutan hukur Untuk hutan hukur ini memiliki ciri-ciri Curah hujannya 700-1000 mn per tahun Memiliki 4 musim Kemudian keanekaragaman atau biodiversitasnya fauna rendah Kemudian tumbuhan biasanya memiliki daun yang lebar dan hijau ketika musim dingin dan ketika musim panas Maka akan terjadi perontokan daun Kemudian memiliki suhu atau musim yang panas dan terasa hangat Selanjutnya hutan basa Hutan basa ini memiliki ciri-ciri yaitu Curah hujannya tinggi Yaitu sekitar 200-255 mm per tahun Kemudian matahari bersinar sepanjang tahun Pohon bergaun lebar dan lebat Serta hijau sepanjang tahun Hutannya heterogen dan kelembabannya tinggi Ini memiliki ciri-ciri Curah hujan kurang dari 250 mm per tahun Kemudian suhunya bisa sangat dingin yaitu sekitar minus 57 derajat celcius Kemudian hampir semua wilayahnya tertutup es Memiliki musim dingin yang panjang Dan floranya biasanya hanya berupa rumput Kemudian rumut kerak, rumut, dan sebagainya Tidak ada tumbuhan yang hidup di sana kecuali itu Oke Dari soal ini Bioma yang memiliki ciri-ciri Yang terdapat pada pernyataan ini adalah Kira-kira yang menang Kita sosokan dengan Opsi A, B, C, D, E Curah hujan rendah Evaporasi tinggi atau penguapannya tinggi Ketikulannya tebal pada tumbuhan Nah ini yang lebih cocok adalah yang Bioma gurun Jadi dia lebih ke panas ya Atau kering Jadi jawabannya adalah yang Bioma gurun Opsi A Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!